Oke teman-teman, di video ini saya akan memberikan tutorial cara mengaktifkan verifikasi dua langkah di akun telegram kita Nah, dengan kita mengaktifkan verifikasi dua langkah ini, maka nantinya ketika kita login di perangkat baru teman-teman Misalnya PC gitu atau desktop, ataupun perangkat HP kita yang lainnya, maka nantinya kita akan disuruh untuk memasukkan kata sandi ya teman-teman Nah, disini untuk mengaktifkan verifikasi dua langkah sendiri itu caranya gampang sekali teman-teman Nah, langsung saja ya teman-teman kita praktekkan ke tutorialnya Nah, untuk pertama kalinya silahkan teman-teman langsung saja buka aplikasi telegram di HPnya seperti ini ya Dan pastikan teman-teman sudah menggunakan aplikasi telegram yang paling baru Bila belum silahkan teman-teman update aplikasinya terlebih dahulu di playstore ya Nah, selanjutnya disini harus saja kita klik saja garis tiga yang ada di kiri atas ya teman-teman seperti ini Nah, sebelum kita lanjut disini nantinya kita juga bisa menambahkan email ya teman-teman Jadi akun telegram kita akan lebih aman teman-teman dengan mengaktifkan verifikasi dua langkah ini Disini selanjutnya langsung saja kita klik pengaturan ya teman-teman Kita klik saja seperti ini Nah, di pengaturan ini silahkan teman-teman klik lagi atau buka lagi bagian privasi dan keamanan ya Kita buka saja seperti ini Disini kita geser saja ke bawah teman-teman Nah, ini dia ada verifikasi dua langkah Disini status punya akun telegram saya ini mati ya teman-teman Disini langsung saja kita klik bila kita sudah yakin ingin mengaktifkan verifikasi dua langkah ini Kita buka saja Nah, ini dia ada ketinggiannya Verifikasi dua langkah Anda dapat mengatur kata sandi yang Anda digunakan ketika Anda login melalui perangkat baru dan tambahkan kode yang akan Anda dapatkan melalui SMS Bila sudah yakin kita lanjut dengan mengklik atur kata sandi seperti ini teman-teman Nah, disini silahkan teman-teman masukkan saja untuk kata sandinya ya Untuk kata sandi dari akun telegramnya teman-teman Disini saya masukkan ya teman-teman untuk kata sandinya seperti ini Dan pastikan kuat ya teman-teman untuk kata sandinya seperti ini Nah, setelah itu langsung saja kita klik lanjut ya teman-teman seperti ini Nah, disini kita disuruh untuk masukkan kembali kata sandi yang sudah kita masukkan tadi ya teman-teman Dan pastikan sama Saya masukkan dulu teman-teman seperti ini ya Seperti ini Nah, setelah kita masukkan teman-teman keduanya tadi ya Kita klik saja lanjut seperti ini Nah, ini dia ada petunjuk sandi ya teman-teman Nah, ini kata sandi lanjutan Bila teman-teman ingin menambahkan kata sandi barunya Bila untuk kata sandi yang pertama tadi lupa Kata sandi ini bisa kita gunakan untuk mereset kata sandi yang pertama tadi ya teman-teman Jadi seperti itu kegunaan petunjuk sandi ini Nah, bila teman-teman tidak ingin menambahkannya Karena sudah banyak kata sandinya Disini kita klik saja lewati yang ada di pojok kanan atas ini ya Nah, kita klik saja teman-teman Nah, ini dia ada Surel pemulihan atau surel itu surat email ya teman-teman Surat elektronik email ya teman-teman intinya Disini kita bisa menambahkannya Bila kita menghendaki Bila nantinya kita ingin mereset Bisa menggunakan alamat email tersebut teman-teman Disini saya akan contohkan langsung ya teman-teman Untuk menambahkan alamat email di akun telegram saya Saya tambahkan disini silahkan memasukkan dulu untuk alamat emailnya ya Seperti ini dan pastikan aktif ya teman-teman Karena nantinya kita digunakan untuk verifikasi akun telegram kita Setelah kita masukkan seperti ini ya teman-teman Disini kita langsung klik saja lanjut seperti ini Kita tunggu Nah, ini dia kode verifikasi ya teman-teman Disini kita harus memasukkan kode verifikasi yang dikirimkan oleh telegram Di alamat email tadi yang kita masukkan Disini langsung saja kita buka gmail ya teman-teman Karena tadi saya menggunakan gmail Kita buka gmail seperti ini Nah, ini dia sudah deh ya teman-teman Yang paling atas ini kita buka saja dari telegram ini Kodenya 407-793 Langsung saja kita buka lagi telegram ya teman-teman Kita masukkan kodenya berapa tadi 407 497-793 Dan pastikan kodenya benar teman-teman Nah, disini sudah berhasil ya teman-teman Ini verifikasi otomatis Kata Sandi sudah dibuat Kata Sandi diperlukan saat Anda masuk ke perangkat baru Selain kode yang Anda dapatkan melalui SMS Selain itu kita juga mendapatkan telegram ya teman-teman Nah, ini dia Two step verification setting Nah, ini berarti akun kita sudah aktif ya teman-teman Untuk verifikasi dua langkahnya Disini kita klik saja kembali ke pengaturan seperti ini Nah, disini kita bisa mengganti kata Sandi ya teman-teman Atau mematikan verifikasi dua langkah dengan klik saja Matikan Sandi ya teman-teman Atau yang ketiga ini Ganti surel pemulihan yaitu ganti Email yang sudah tadi kita tambahkan di akun telegram kita teman-teman Jadi seperti itu teman-teman Disini akun kita sudah sangat aman ya teman-teman Karena sudah mengaktifkan verifikasi dua langkah Ini teman-teman Jadi seperti itu Oke teman-teman cukup sekian untuk tutorial kali ini Bila ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar Semoga video ini bermanfaat Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya Tampaknya selamat menikmati